oke sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa pencet tombol subscribe terlebih dahulu oke oke langsung gas aja download aplikasi vs go nya yang full pack dan unlock all filter dan semua fiturnya premium semua kalian langsung download aja di bawah di deskripsi aku udah sediain disitu karena langsung download jangan lupa download VS go nya di deskripsi yang udah sediain kalau udah langsung aja buka aplikasinya Oke setelah buka kalian akan ditampilkan seperti ini ini kalian langsung login ya ini kan tampilan buat loginnya buat akun VS go kalian gue saranin pakai akun Facebook supaya modnya jalan karena ini versi mod yang bisa unlock all filter oke inilah tampilan ketika kalian pertama kali buka VS go nya ya jadi kalian langsung pilih aja icon yang di tengah ini yang di bawah nah disini ada beberapa icon kalian pilih aja icon plus yang yang disini buat milih foto kalian setelah itu pilih aja foto kalian mana yang mau di edit untuk jadi low tone saya ke contoh aja yang ini oke setelah di import akan langsung masuk ke branda kita ya setelah itu kalian langsung pilih aja tombol pengaturan yang disini ini ada tombol paling bawah yang paling besar pencet aja nah disini kita akan diatapkan oleh banyak-banyak fitur yang disediakan oleh VS go ini kalian bisa pilih filternya terlebih dahulu mau yang mana terserah kalian yang mau akan di edit yellow tone nya kalau saya akan milih yang original aja sebagai contoh ya setelah kalian pilih kalian langsung pilih aja yang sebelah kanan icon nya yang ini yang pengaturan kalian pencet aja dan disini banyak icon buat edit juga kalian pilih ini yang paling pojok kalian geser aja paling kanan nah ini ada HSL langsung pilih aja HSL ini pencet nah kita akan merubah warna rumputnya yang hijau ini akan menjadi kuning ya alias yellow kan pencet aja yang ini warna hijau kalian pencet aja nah disini ini banyak juga tombol ya untuk mengatur warna-warna tersebut nah kita pilih yang paling atas kita langsung geser aja yang paling atas ini ke paling kiri ya ke warna kuning nya nah otomatis warna nya akan berubah guys seperti ini ya Nah pilih aja yang paling pojok nah dia akan berubah jadi warna kuning yang ke korena ya ah ini udah jadi kalau kalian mau eh eh memperjelas atau memperpekat warnanya karena langsung pilih aja ke warna kuning ini sebelahnya nah disini juga bakalan bisa edit lagi warnanya kayak gimana terserah kalian nah ini supaya lebih cerah nah kurang lebih seperti ini setelah itu ya ini ini udah jadikan langsung centang saja nah setelah itu kalian bisa edit lagi terserah kalian mau edit seperti bagaimana exposure nya kita kurangin supaya lebih smooth ini sebagai contoh aja ya kontrasnya juga kita kurangin seperti ini aja udah bagus guys jadi kalian kalau udah dirasa sudah puas kalian langsung pencet berikutnya yang ini yang di atas pencet aja berikutnya nah kalau muncul seperti ini ini ada watermarknya yang disini di paling kanan di bagian gambar itu watermark atau logo ya logo eh nama pengguna atau nama user nah kalian kalau mau hilangin pencet aja ini tombol ini nah dia akan otomatis silat kalian juga bisa posting foto kalian di VSK nya ini centang nyalain aja tombol yang ini kalau mau posting kalau enggak yang nggak usah matiin Nah kalau simpan ini pasti simpan ya pastinya lain setelah simpan langsung klik ikon simpan yang di bawah langsung simpan oke mungkin dari kalian pasti pernah melihat editan-editan seperti ini ya mungkin dari teman kalian maupun dari selebgram nah ini cara editnya gampang banget kalian nggak harus minta bantuan ke teman-teman kalian buat edit seperti itu kalian bisa edit sendiri di HP kalian sendiri tanpa kalian kalian harus membuang-buang waktu itu pun sebentar kok ngeditnya gitu yang merupakan God dia 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 Terima kasih.